Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan teknis kemarin, jadi pada saat saya mempresentasikan slide saya di acara FPPTI, rupanya software perekam di laptop saya tidak bekerja sebagaimana mestinya, jadi rekaman terputus-putus tidak bagus. Jadi saya mungkin akan merekam ulang, tapi di luar forum jadinya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi yang pertama banyak sekali ya, jadi saya bingung mulai dari mana, tapi yang jelas sih, kita kan sering bilang ke anak-anak kita bahwa kalau kamu lihat orang, ketemu orang itu jangan dilihat dari pakaiannya, jangan dilihat dari mobilnya, dan seterusnya. Itu sepertinya harus direvisi, karena setiap hari kita melihat orang berdasarkan apa yang dia pakai. Jadi kalaupun peneliti, bukan hasil penelitiannya, tapi di jurnal apa dia menerbitkan makalah itu. Itu kan sudah seperti, sudah mirip dengan yang saya sampaikan tadi ya, melihat orang dari mobil yang dibawanya. Nah jadi itu harus dipikirkan kembali. Nah hari ini, mestinya kemarin ya, kemarin saya mempresentasikan bagaimana pustakawan itu dapat menjadi central point, begitu ya, untuk urusan penyebaran informasi atau penyebaran pengetahuan. Kenapa? Karena namanya pustakawan itu berurusan dengan dua hal. Yang pertama masalah pengarsipan, yang kedua masalah pengaliran informasi yang diarsipkan itu. Ya baik, jadi saya mungkin akan menggunakan cara konvensional, saya akan geser video ke arah sini. Ini mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Nah jadi, ini slide-nya yang saya coba sampaikan. Jadi, peran pustakawan dalam ekosistem riset. Ini dibuat oleh beberapa orang, salah satunya adalah saya, disini ada Ibu Ari dari UIN Malang, kemudian ada Pak Faisuddin juga dari UIN Malang, dan Pak Hairuddin Kiramang dari Stain Bone. Nah, tiga-tiganya pustakawan dan hanya saya yang bukan pustakawan. Saya sendiri background-nya adalah geologi. Ya, geologi agak jauh dari pustakawan, tapi saya menyenangi. Jadi, apa yang saya sampaikan itu adalah subjek untuk bisa diberi masukan, bukan hal yang mati. Oke, jadi ini, nah, kalau seperti yang Anda lihat, ini urut abjad. Jadi, urut abjad. Kenapa? Karena, kembali lagi, orang itu sering menilai seseorang itu dari posisi dia dalam tim penulis. Jadi, ada saja kekurangannya. Seandainya pun telah menerbitkan makalah di nature, tetap saja dilihat sebagai penulis keberapa. Terutama, seringkali, yang terjadi adalah kita mendapat support dana dari orang lain. Akibatnya, yang ada di depan ya, orang yang memberi dana dan punya partisipasi lebih aktif. Nah, untuk kali ini saya mencoba cara baru, ini saya urutkan abjad. Jadi, masing-masing punya kontribusi dan kebetulan saya, salah satu kontribusi saya adalah mempresentasikannya. Nah, jadi, yang saya tidak ingin itu adalah, yang saya tidak ingin itu adalah ini. Jadi, bagaimana penerbit komersial itu menjadi kaya dari mengubah public knowledge, ya, pengetahuan public, menjadi branded product, ya, produk yang bermerek. Jadi, untuk menghasilkan keuntungan, nah, itu yang saya keberatan. Dan, kami dari komunitas sains terbuka juga keberatan tentang itu. Bukan hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Dan, gambar ini saya gambar dari cuitan di Twitter dari Lambert Heller, seorang pustakawan. Nah, ini kalau kita pakai OneSearch, bagi yang tidak tahu OneSearch, OneSearch adalah pengindeks yang dibuat oleh Purpusnas, yang rupanya sangat canggih, begitu ya, mungkin lebih canggih dari pengindeks komersial yang sekarang ada. Dia bisa membuat keterkaitan kata, begitu. Jadi, kalau kita masukkan suatu kata kunci, maka dia akan mencari dokumen dan sekaligus mengaitkan kata-kata yang paling sering disebut bersamaan. Nah, ini kira-kira. Ini kalau dilihat di sini, memang perpustakaan itu masih identik dengan pendidikan ya, pendidikan, kemudian penyimpanan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan bahasa Inggris, dengan menggunakan aplikasi Open Knowledge Maps yang juga gratis dan terbuka, dengan kata kunci librarian, maka mulai banyak ini di sini. Jadi, ada literasi, ada blended learning, ada cloud computing, ada mulai muncul misalnya systematic review, gitu ya. Jadi, mulai ada semacam kata kunci baru yang terkait dengan pustakawan atau librarian di sini, yang sifatnya lebih kepada pengaliran informasi. Nah, ini sekedar untuk informasi, jadi di Indonesia itu ada 66 prodi yang bidangnya ilmu perpustakaan. 2 program D2, 25 program D3, 37 program S1, dan 2 S2. Ini saya dapatkan dari PD Diktik. Kemudian asosiasi pustakawannya pun sudah cukup banyak ya, 4 itu buat saya banyak. Kemudian masalahnya seperti ini, bahwa peran pustakawan itu seringkali masih di bawah permukaan, di bawah permukaan. Jadi, kalau ini ada permukaan, laut misalnya begitu, maka perpustakaan itu tidak seperti yang lain, maka dia ada di dasar laut, di bawah terumbu karang, itu pun baru terlihat kalau terumbu karangnya diangkat. Itu perumpamaan saya secara ekstrim. Jadi, di suatu lingkungan sifitas akademik di universitas, jarang disebut, jarang muncul juga, begitu ya. Termasuk di perguruan tinggi tempat saya bekerja. Nah, jadi pustakawan itu masih identik dengan penjaga atau pengatur buku. Kemudian instansi lembaga akreditasi sendiri di Indonesia melihat pustakawan itu menurut saya masih secara pasif. Ya, ini bisa jadi ini sudah berubah, tapi rasanya kok besar kemungkinan masih sama. Jadi, akreditasi itu hanya menanyakan berapa jumlah buku, jumlah jurnal yang dilanggan, jumlah SDM-nya, berapa peran yang, apa saja peran yang sudah dimainkan, itu tidak pernah ditanya, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini komik saya kurang lebih tidak terlalu persis, ya. Tapi saya mencoba menggambarkan bahwa perpustakaan itu sekarang ini merupakan titik sentral terkait dengan akses terbuka. Open access. yang menjadi salah satu komponen dari sains terbuka atau open science. Nah, seolah-olah sekarang ini open science atau sains terbuka itu seperti ini Darth Vader di Star Wars, begitu yang tadinya dia tokoh putih kemudian melintas menjadi tokoh hitam karena ketamakannya. Seolah-olah ada semacam perpindahan ekstrim, ya. Perpindahan aliran, begitu orang menyebut open science. Padahal mestinya tidak, karena sains terbuka itu mestinya adalah sains saja yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, gitu. Ya, jadi ke depan justru kami tidak ingin ada julukan atau penamaan labelisasi open science. Seolah-olah ada close science, ya. Tidak begitu cara berpikirnya. Kemudian di ekosistem riset sendiri, itu bergeser ya, kita ke ekosistem riset, itu ada, ibaratnya ada berbagai macam tumbuhan. Kanopinya ini beda-beda, kerimbunannya. Kemudian akar-akarnya ini tipenya juga berbeda. Ada yang akarnya kurus ke bawah, tapi kanopi tumbuhannya itu sangat lebar ke atas. Kemudian ada yang sebaliknya, akarnya itu berkembang, di bawah sangat luas, tapi di atas dia hanya tinggi kurus begitu, kanopinya. Kemudian ada juga yang meranggas seperti ini, ya, kering, begitu. Kemudian ada yang seperti ini, batangnya sekian, dan daunnya ya hanya sekian saja kalau pohon kelapa, ya. Nah, jadi fungsi tumbuhan sendiri apa itu sudah sering dilupakan, ya, apa? Yaitu menghasilkan oksigen dengan proses fotosintesis, terutama untuk yang punya klorofil, ya, tumbuhan hijau. Dan itu sekarang untuk analogi ke riset, itu fungsi utama riset atau fungsi utama tumbuhan itu sudah tidak lagi dilihat. Jadi lebih banyak orang melihat apakah satu tumbuhan itu lebih indah dibanding yang lain. Apakah satu tumbuhan itu lebih cocok ditaruh di ruang tamu, dan yang satu lagi mungkin di dekat kamar mandi, begitu ya, di dapur. Atau di dapur. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahkan tumbuhan jati yang sudah meranggas sendiri itu sebenarnya masih menghasilkan fungsi utamanya oksigen, ya. Jadi walaupun dia tidak indah. Itu yang sering dilupakan. Nah, pustakawan itu dalam kepala kami, ya, itu adalah guardian of knowledge, jadi penjaga gawang atau garda dari pengetahuan. Terutama urusan pembebasan atau demokratisasi pengetahuan, ya. Di sini saya gambarkan demokratisasi of knowledge, ya. Nah, tapi peran pustakawan sendiri sudah berkembang dari tadi fungsi kurator, fungsi kurasi, ya, fungsi pembuat katalog, kemudian fungsi pemelihara koleksi, itu sudah berkembang. Tidak hanya itu, tapi juga menjadi agen penyebaran informasi. Nah, itu juga penting. Nah, di sini saya gambarkan fungsi yang baru sebagai provider, ya, kan, untuk menyediakan layanan, berbagai layanan, ya. Sebagai maintainer, sebagai pemelihara sistem, pemelihara koleksi, dan seterusnya. Juga fungsi sebagai advocate. Jadi advocate itu meng-endorse, mendorong, begitu, untuk menjelaskan, mempengaruhi orang, begitu. Terutama untuk urusan sustainability dari ilmu pengetahuan, penyebaran ilmu pengetahuan, ya. Kemudian searchability, bisa dicari enggak informasi yang tersimpan di perpustakaan itu. Serta accessibility, bisa diakses tidak, ya. Bisa dicari, tapi kalau tidak bisa diakses itu sama saja. Kemudian, definisi librarians as the guardian of knowledge sendiri, sudah saya tulis di slide. Nanti di box deskripsi akan saya tulis juga. Itu ada DOI-nya juga, sudah saya tulis deskripsinya. Nah, ini adalah slide yang saya ambil dari slideshare sebagai referensi, dan direkomendasikan juga oleh beberapa rekan-rekan librarian saya. Jadi, fungsi dari library science dan information science yang sekarang disatukan ini sebenarnya saling mendukung. Kalau library science itu untuk urusan koleksi, memelihara, preserving, kemudian mengkatalog, membuat daftar. Tapi ada lagi information science. Jadi, apa yang ada di sini kemudian disampaikan. Bagaimana informasi itu disimpan, kemudian untuk ditarik, kemudian disampaikan ke masyarakat. Dalam hari ini pengguna ya, bisa sivitas akademik atau masyarakat awam secara umum. Nah, di sini juga menjadi salah satu tugas dari librarian zaman sekarang ya, yaitu masalah data. Jadi, riset itu luaran primernya apa? Data. Sekarang, orang menggeser itu seolah-olah luaran primernya itu adalah makalah. Padahal mestinya data. Nah, data itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tata cara penggunaannya, kemudian sesuai juga dengan katakanlah dia dibiayai oleh negara atau tidak, atau dibiayai oleh swasta, dan seterusnya. Sesuai dengan peruntukannya. Itu harus dikoleksi juga, harus dipelihara juga untuk kemudian disebarkan. Nah, sekarang ini ada namanya konsep data citation. Selama ini kan kita berpikir, kalau ada satu karya yang disitir apanya, makalahnya kan. Ternyata konsep sekarang yang disitir itu bisa datanya. Jadi, datanya disitir, dipakai ulang oleh orang lain untuk kemudian dianalisis, selain analisis yang telah dilakukan oleh penulis aslinya. Nah, agar data dan informasi itu bisa diarsipkan dengan baik, maka harus memenuhi prinsip FAIR, F-A-I-R. Jadi, yang pertama, findable, bisa dicari. Yang kedua, accessible, bisa diakses. Tidak ada restriksi, misalnya harus masuk, login, sign up, dan lain-lain. Itu harus dibikin seminimum mungkin. Kemudian, interoperable, jadi bisa digunakan pada berbagai sistem. Jadi, untuk berbagai keperluan, misalnya data A itu bisa untuk dipakai ke sistem, misalnya untuk menghitung jumlah citasi. Kemudian, digunakan pula untuk misalnya melihat keterkaitan antar bidang, dan seterusnya. Datanya sama untuk berbagai keperluan, itu adalah interoperable. Kemudian, reusable. Reusable itu bisa dipakai ulang oleh orang lainnya. Jadi, bagaimana data itu bisa dengan mudah dipakai ulang orang. Dengan kata lain, kalau data itu formatnya PDF, misalnya, dan PDF-nya pun itu bentuknya foto, itu akan susah dipakai orang. Orang harus mengetik ulang, dan seterusnya. Dan ini bukan cara yang paling baik untuk menyebarkan data atau informasi. Karena orang juga akan malas melakukan itu. Ditambah lagi, ada faktor kesalahan yang terlibat di dalamnya, kalau orang harus mengetik ulang, dan seterusnya. Jadi, kurang lebih ini adalah prinsip utama yang harus dipahami oleh para pustakawan sebagai salah satu stakeholders, atau sebagai pelaksana juga dalam ekosistem research. Nah, data itu sendiri nanti bisa disebarkan, dan lain-lain. Orang dengan happy bisa melihat, dengan happy bisa menggunakan ulang, dengan happy bisa membuat analisis lain sesuai kebutuhannya. Kemudian, dengan catatan dia menyitir data itu, dan seterusnya. Dan kalau misalnya data, informasi itu bisa dicari secara online dengan mudah, maka proses misconduct misalnya plagiarism dan yang terkait dengan itu akan mudah diketahui. Jadi, kalau informasi itu ditutup, justru kita akan sulit membuktikan terjadi plagiarism oleh orang lain. Tapi juga, keterbukaan akibatnya penulis, penghasil data, penghasil informasi juga harus berhati-hati, karena kalau dia melakukan sesuatu, maka juga akan diketahui orang lain. Jadi, saling hati-hati itu yang penting. Jadi, peran pustakawan itu kalau saya artikan, sebagai provider itu dia menjaga kestabilan sistem, memberikan layanan, memberikan akses, memberikan peluang untuk menyebarkan informasi di sini, dissemination ya, termasuk ini communicating science. Jadi, scholarly communication itu di luar negeri itu juga bukan hanya urusan humas di universitas yang terkait, tapi juga urusan perpustakaan. Kemudian, sebagai maintainer. Maintainer itu sebagai pemelihara. Di situ, dia akan memelihara masalah keberlanjutan, masalah searchability, bahwa sistem di perpustakaan itu harus sedemikian stabil, sehingga kapanpun orang mencari, orang akan menemukan. Kalau memang ada di situ ya. Kemudian, accessibility-nya juga harus dijaga. Jadi, jangan sampai terlalu banyak restriksi, password, dan lain-lain. Sebagai advocator ya, advocate. Jadi, sebagai orang yang memberikan pengaruh, pendidikan, pendidikan skills, keterampilan, dan seterusnya. Yaitu untuk menggalang pemahaman publik tentang pentingnya open access. Kemudian, untuk mempengaruhi peneliti, bahwa mereka itu harus, terutama pada saat sumber dananya dari negara ya, mereka harus membuka hasil karyanya secara open access. Kemudian, juga ini yang terpenting, demokratisasi pengetahuan. Itu yang penting harus dijalankan oleh pustakawan. Bukan berarti peneliti sendiri tidak melakukan itu, tapi mereka sudah cukup sibuk menjadi produser dari pengetahuan itu sendiri. Jadi, harus ada orang lain yang perlu membantu. Dan di sini, peran pustakawan menjadi peran sentral. Nah, demikian kurang lebih presentasi saya. Tidak terlalu lama, kurang lebih 17 menit. Di sini ada email saya, dan itu bisa digunakan untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih untuk FPPTI atas kesempatannya. Juga terima kasih untuk para peserta dan para penulis yang bersedia meluangkan waktu menyumbangkan pemikirannya di slide yang saya tayangkan. Demikian. Mohon maaf bila ada salah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.